Seorang warga negara asing atau WNA yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internasional mencoba melarikan diri saat ditangkap di pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Insiden menarik ini menyita perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Pertugas gabungan dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Telah melakukan penggerbekan di lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba. Meskipun sempat mencoba melarikan diri, WNA tersebut berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan kini berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai status hukum pelaku. Namun, terdapat dugaan yang terjadi di kantor polisi untuk mencoba melarikan diri, WNA tersebut berhasil ditangkap. Dugaan kuat bahwa WNA ini terlibat dalam jaringan pengedar narkoba internasional. WNA tersebut telah lama menjadi target aparat penegak hukum karena sebelumnya juga pernah melarikan diri saat terlibat dalam kasus narkoba. Terima kasih telah menonton!